Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat berjumpa kembali Dengan saya, Avaiz di channel Yang berbahagia ini Kali ini kita akan berbicara tentang Sedikit kelemahan PT.Pos Indonesia Di Apa namanya Di marketplace Bukalapak Ini kelemahan pertamanya Kita lanjut aja ya Semoga ini bermanfaat Untuk PT.Pos Indonesia Yang mungkin selama ini gak pernah Atau mungkin gak pernah Men-surveilah menurut saya Atau menurut saya Atau Kurang melihatlah kiri kanan Sehingga perubahan-perubahannya Mungkin tidak bisa diantisipasi dengan baik Padahal era sekarang udah era buka Kemampuan kita melihat Keadaan itu yang akan membuat Perusahaan bisa eksis Atau bisa tetap Joss Gondos Oke Nah ini saya akan coba ya Disini ada beberapa jasa pengiriman ya Jasa pengiriman telah keluar dan masuk yang baru ya Karena mereka mungkin tidak bisa mampu Atau mengikuti perkembangan dari Bukalapak Sebenarnya yang pertama adalah kelemahan PT.Pos Indonesia bahwa JNA disini ada tracking ya Ada JNA tracking Tetapi PT.Pos Tidak berani atau belum memasukkan pos jumbo nya padahal tracking dengan pos jumbo ini harusnya bisa disandingkan atau bersaing lah Dalam soal memperbutkan pangsa pasar Nah PT.Pos juga tidak memasukkan pos ekspres ya Pos sehari sampai ya Yes Kalau di JNA nya Yes nya ya Tetapi disini juga JNA gak memasukkan yes nya ya Mungkin ada beberapa faktor ya Yang memang harus disiapkan atau memang agak kesulitan sepertinya Apabila memasukkan sehari sampai itu paket Oke kita limni raja ini ya Nah selanjutnya bahwa JNA nya sekarang udah bisa masuk ya Di resi otomatis di Bukalapak ya Jadi ada dua Ada sistem JOB Kalau dalam bahasa Tokypedia nya itu JOB ya Dan sistem cashless Untuk JNA dan untuk Ninja Untuk si cepat Untuk Apalagi nih JNA JNT JNA baru masuk ya Untuk cashless nya di PT.Pos Sedangkan PT.Pos Bisa melakukan cashless Tetapi terbatas Di kantor-kantor cabang Sedangkan kantor cabang di satu daerah itu Ya sangat terbatas Sedangkan di agen yang gak bisa Nah ini Posisi kunci kelemahan daripada PT.Pos Indonesia Sehingga Banyak seller itu males mengaktifkan atau Merasa keribatan dan keberatan sendiri apabila mengaktifkan PT.Pos Indonesia Di samping Yang pertama tadi cashless Yang kedua Itu sistemnya tidak Online atau Bookingnya tidak online Dua hal ini Yang menjadi posisi kunci bagi seller untuk mau mengaktifkan suatu jasa pengiriman PT.Pos dan Wahana ya Sampai saat ini belum mampu untuk Apa namanya Menyiapkan Sistem tersebut Ya Secara utuh ya Kalau nanti berkilah Oh udah Bisa Nanti di kantor pusat Wah itu Itu spik-spik bombay lah Itu artinya Kebutuhan konsumen itu Kebutuhan seller itu gak dijawab sebenarnya Ya Mudah-mudahan aja Jasa-jasa pengiriman PT.Pos ini Mampu lah Ya Pia manajemennya itu Mampu melihat perkembangan zaman sekarang lah Jangan terlalu Pistolawan Bambu runcing lah Terlalu jauh itu Senjatanya untuk Di Apa namanya Disandingkan Sehingga ya Akhirnya ya Seller-seller punya kebijakan sendiri Ya gue ngapain Kalau gue mesti repot Gue harus memilih Jasa pengiriman ini Dan itu Ya sehingga Seller berhak Menanaktifkan Jasa pengiriman Yang memang Seller tersebut Merasa keribatan Kalau paketnya sedikit Biasanya seller itu ya Mau berkerja keras ya Sono JNE JNE kan Biasanya dipickup juga ya JNT juga dipickup ya Wahana dengan POS ini kan Nggak 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 sampai juga Ke sistem Seperti itu ya Nah itu Kelemahan ketiganya Yang pertama yaitu Tidak ada Cashless Yang kedua Online bookingnya Manual ya Sehingga bookingnya Terima kasih Inputnya manual Yang ketiga Tidak ada Pickup Tiga sistem ini Yang membuat PT.POS dan Wahana itu ya Berjalan di tempat Akhir kata ya Semoga saja Konsultan gratis inilah Konsultan gratis Yang nggak berbayar ini Didengarkan ya Kalau Mau dilaksanakan Saya yakin Akan Akan tumbuh Nanti Revenue ya Pendapatan Di BL Saya boleh bertaruh Dengan siapapun Apabila PT.POS Dan Wahana itu Meningkatkan ya Cashless Dan sistem J.O.B nya itu Otomatis akan Terupgrade sendiri Revenue Atau pendapatan Daripada Pengguna Jasa pengiriman Di Bukalapak Akhir kata ya Salam cuan Salam sukses Bagi kita semua Yang Jadul Akan ditinggalkan Yang tidak Mengikuti Kebutuhan Atau memenuhi Kebutuhan seller Pasti akan Dilikuidasi Siapapun itu Siapapun itu ya Akhir kata Wabilai Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh